Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya jangan lupa like subscribe like dan share ya agar video ini terus berkembang pada video kali ini kita akan mencoba membuat fiberglass baku bergelas tanpa cetakan untuk itu bahan-bahannya sendiri saya katalis terus resin SHCP total dan WR200 itu flatfibernya yang agak seperti karungnya ini saya gunakan untuk pesan yang pertama ini kita belum gunakan pigment warna ya hanya warna asli dari resinnya saja kita tuangkan kira-kira setengah liter kita masukkan telpnya cukupnya ya kalau ini kira-kira 70% nanti kalau ukuran kendal kita tambahin lagi kita aduk dulu sampai merata supaya resin dan entah campur dengan sempurna atau merata sebenarnya kalau kita menggunakan pigment warna juga bagusnya langsung ada warnanya kalau ini ini dan dihasilnya putih kita tambahkan katalisnya cukupnya ya kita aduk sampai merata selamat menikmati setelah merata sudah siap digunakan nah sudah siap resinnya kita oleskan dulu ke permukaan papan ini yang sudah saya siapkan dan sebelumnya ini saya lapisiin menggunakan lakban dan saya olesi margarin sebenarnya pakai mirror dress juga bisa sih menariknya juga lumayan mahal di atas 400 ribu kita oleskan dulu sampai merata ini terdona adunan resin dan talc juga katalis sebenarnya kalau menggunakan cetakan akan lebih mudah ya tapi berhubung ini tidak ada cetakan ya kita kita menggunakan bahan sadanya lah selanjutnya kita amparkan dulu berhubung ini juga berhubung ini juga yang menyerupai karung goni ini agak rapat nah kita hapusin dulu sesuai dengan ukuran yang kita harapkan sudah bentangkan dan diratakan ya supaya menempel dengan adunan resin yang sudah di oleskan tadi yang tadi di oleskan itu untuk bagian bawah baknya ya nanti kanan kirinya dan sampingnya itu menyusul nanti kita buat ukurannya itu panjang 160 cm dan paper 50 cm tingginya 30 cm Lalu kita Oleh si Laminasi Dan Kita berasin Selanjutnya kita Kita ratakan Kita olesi lagi dengan resin Untuk kalau sini Kita Berlukan dulu ya Supaya nanti mudah untuk Memisahkan antara tatakan Tri-black tadi Ini kalau sudah kering Kita lupas dulu ya Nah ini Ukuran Dengan panjang 160 cm Lebar 50 cm Dan tinggi 30 cm Nah kita Olesi di bagian Untuk alasnya nanti Kanan dan kirinya Penyusul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini untuk hasilnya tadi ya Untuk yang bagian alasnya itu Sudah mulai agak kering Dan bagian sampingnya itu Kanan dan kiri Sudah di Olesin Tapi masih Asal lembek ya Tuh Nah itu Satu tuh Masih lembek Dan nanti Setelah bagian kanan kering Kering Kita balik Dan bagian Untuk Sampingnya Kita Laminasi juga Terima kasih Terima kasih Resin Dan Serat Berlagi Dan setelah kering Kita Balik lagi Untuk bagian Sebelahnya Ini Lebih bagus ya Kalau Seandainya itu Pas Olesinya itu Langsung Di cemur Ini di rumah Jadi keringnya agak lama Kalau mendung Kita Tambahkan katalis Agak banyaknya Supaya cepat kering Jadi kalau panas Sambil di cemur Itu Satu Kilo Basing Sepuluh Milit Kilo Nya Nah ini Untuk yang bagian bawah Kita Olesi Olesi Papan tripleknya Dengan Margarin Supaya Nanti Belum Kering Banyak Sudah Bisa Dibuat Ini Agak Kalis Kalau Pakai Mirror Glass Bagus Ya Mahal Nah Kita Balik Dulu Ini Untuk Bagian Sampingnya Yang Mau Di Balasi Resim Nanti Laminasi Lagi Nah ini Untuk Bagian bawah Nanti Kita Tambahin Lagi Dan Diberi Langkah Agar Buat Samping Lagi 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 Balik Dulu Ya Kira-kira Sibuk Nanti Kita Bantu Dengan Canggak Samping Kita Pepetin Ketemuk Untuk Bagian Alas Bagnya Agak Rata Dan Bagian Bagian Banyak Kira-kira Ya Kira-kira Agak Siku Nanti Kita Ganjel Dulu Kita Cakap Dengan Kayu Supaya Mudah Untuk Melapis Ini Bisa Kayu Bisa Apa Ajalah Yang Penting Bisa Dipakai Siku 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 Seperti itu Ya Kita Cakap Dulu Karena Kondisi Dan Alatnya Minim Nanti Bagian Bawahnya Kita Olesi Dulu Menggunakan Tentangan Resin Selanjutnya Kita Olesi Bagian Bawahnya Selanjutnya Bagian Atas Kita Tuangan Saja Ini Agak Ugal Ugalan Tapi Ya Biar Agak Debal Soalnya Biar Nanti Kalau Sudah Kering Bisa Dipindahkan Tempat Tempat Sempit Jadi Nanti Tidak Terlalu Berantakan Ini Malumnya Kuasnya Udah Agak Kaku Jadi Kurang Latar Tapi Tidak Apapalah Nanti Kita Timpa Lagi Soalnya Dengan Map Terlalu Diberi Jaga Kata Penopong Itu Supaya Agak Sigu Terlalu Terlalu Ini Kan Diberi Sudah Diberi Ketembok Untuk Bagian Alas Supaya Agak Sigu Sedikit Terlalu Presisi Soalnya Terlalu 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 Terima kasih telah menonton Kita membuat adunan gede-gede secukupnya ya Jadi untuk bagian mandi yang akan kita olesi dulu lah kita bikin Supaya nanti tidak mengental Tapi kalau sandinya mau agak banyak juga enggak apa-apa sih Yang penting katalisnya nanti terakhir nyamburnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!